Pemiasa tim detasmen khusus anti-teror 88 Mabesforim menangkap terduga teroris di Lampung Tengah. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya buku jihad dan sejumlah telepon gegam. Penggerbekan terduga teroris oleh tim Densus 88 anti-teror diterbanggi besar Lampung Tengah pada sebuah mobil minibus terekam video amatir. Penangkapan terduga teroris ini berlangsung sangat cepat di jalan lintas Sumatra. Dari tempat ini tim Densus 88 menangkap ST yang sehari-hari bekerja sebagai penjual obat. Dari pengembangan penyelidikan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari toko terduga ST diantaranya buku tentang jihad, dokumen, dan telepon gegam. Sehari-hari terduga ST dikenal baik di kalangan warga. Surantelnya baik untuk Surantel, tidak ada masalah termasuk di lingkungan juga bagus. Artinya ya orangnya open juga. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan terduga teroris di Lampung. Namun diduga penangkapan ini merupakan pengembangan dari wilayah Binjai Sumatera Utara dan di Sukohar Jawa Jawa Tengah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, Ainews melaporkan.